Saya kesini mencari keadilan Mencari keadilan Membawakan aspirasi masyarakat yang telah tertindas, tersolimi Oleh para aktivitas, para pelaku usaha tambahan di sungai gila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sekarang kita kedatangan pojuang lingkungan dari Kabupaten Sintra Bung Andi Kengkeng yang lebih akrab dikenal sebagai komboi dari timur Ini juga merupakan ketua dari aliansi masyarakat peduli sungai gila Bung Andi Kengkeng yang lebih akrab dikenal sebagai komboi dari timur Bisa menyampaikan apa harapan dan maksud keadilan Jadi judulnya kedatangan saya kesini Mencari keadilan Mencari keadilan Membawakan aspirasi masyarakat yang telah tertindas, tersolimi Oleh para aktivitas, para pelaku usaha tambahan di sungai gila Karena kenapa seperti pemomparan saya sebelumnya bahwa sungai gila sudah terjadi kerusakan lingkungan yang cukup parah Akibat aktivitas tambahan yang sudah bekerja di luar Di malar Perikumanusia Karena kenapa? Mereka menambang di dekat fasilitas umum Mereka menambang di dekat pemukiman umum Pemukiman penuduk Nah seperti itu Saya ingin meminta kepada teman-teman untuk mengavokasi kami Karena saya anggap bahwa BBI ini Karena itu 2018 telah berhasil mengavokasi kami dengan dibuktikannya gerwaknya SK Bupati Dan berhenti para penambang ini melakukan aktivitasnya selama 6 bulan Nah nanti kita melakukan aktivitasnya seperti setelah Haji Dolomando memimpin wanwa si Dendek Rampak Ini sekarang pun di sana kondisi dampak langsung terhadap masyarakat Bibi apa yang nanti berusaha kelihatan yang keren sudah ada di Bila? Nah seperti di video kami di live live kami di situ Sudah nampak bahwa mereka itu salah membandung sungai dan menambang di daratan Membelokkan aliran sungai, saya enak-enaknya membelokkan aliran sungai Saya enak-enaknya membuat aliran-aliran sungai di dalam sungai Bila Nah kalau seperti ini itu akan berdampak kepada perkabunan-perkabunan yang ada di pinggir sungai itu Saya sudah buktikan bahwa tanah-tanah di pinggir sungai itu sangat produktif Makanya saya bilang di channel YouTube kami bahwa siapa bilang tanah yang ada di pinggir sungai tidak produktif Dan saya sudah buka hasil pertanyaannya masyarakat di situ Dan satu lagi tahun sebelum saya lahir memang mengiurkan ini tambah yang digali karena Yang ditempat di pemukiman pendulu sekarang ini di situ ada sekitar 30-40 kakak itu adalah memang bekas sungai Karena adiran sungai itu sengaja dibelokan untuk supaya tidak merusak daripada jalanan koros yang menghubungkan dari beberapa desa yang ada di situ Kalau hingga sekarang ini tuh lokasi yang sudah ditambang oleh beberapa pemeragamsa penambang itu sudah ada beberapa hektar dari di rumah Atau panjang sungai yang sudah ditambang itu Saya belum perkirakan ini tapi sangat luas ada ratusan hektar ini ratusan hektar yang sudah ditambang Dan paranya juga mereka ada penambangan ini yang menambah di dekat pasar Kalau itu ratusan ratusan hektar yang akan itu kalau kita tidak suarakan ini pasti akan dibuka lahan-lahan itu Dan kalau para yang seperti yang saya sampaikan bahwa kalau sungai ini Dia balik di sungai ini Dia balik mau tidak mau ini masyarakat yang ada gini-gini Dia balik, dia jual Karena pastinya akan ngonsor Seperti itu kondisi yang terjadi sekarang ini Terima kasih itu informasi dari Bung Andi Kengkeng Komori dari Timur terkait kondisi kerusakan lingkungan yang ada di wilayah Sungai Bila Coba kita tambang dari beberapa perusahaan penambang dari sana Terima kasih Terima kasih